Sementara itu dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Menurutnya proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi beban di Pulau Jawa. Jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan. Komentar saya tentunya kepada otorita. Pertama, terima kasih atas jiripayah dan prestasi yang sudah dicapai. Saya sebagai anak bangsa melihat saya juga cukup bangga. Nuansa budaya bangsa kita sangat kuat. Dan ini juga membesarkan hati kita semua. Ini juga membuat saya ingin cepat beroperasi di sini, Pak. Pak Jokowi yang susah-susah, yang menikmati pertama saya. Yaitulah takdir, Pak. Minta maaf, Pak. Tapi ini kebanggaan, Pak. Jadi saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan melanjutkan kalau bisa kita percepat. Dan saya di sini khususnya juga terima kasih dukungan Pak Presiden Jokowi dan semua rekan-rekan menteri dan co.